Yaitu ketika kita percaya dan mengalami Yesus Kristus itu sebagai Tuhan Dan juru selamat secara pribadi di dalam hidup kita Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Allah Jujungan, mari kita bersama membuka alkitab kita Kita baca di dalam Lukas pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-5 Kita akan bacanya secara bersama-sama Lukas 13, ayat 1 sampai yang ke-5 Dua, tiga Dosa dan penderita Pada waktu itu datanglah kepada Yesus Beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea Yang darah yang dicampurkan Pilatus Dengan darah korban yang mereka persembahkan Yesus menjawab mereka Saya tahu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya Daripada dosa semua orang Galilea yang lain Karena mereka mengalami nasib itu Tidak, kata Uli kepadanya Tetapi jika kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Atau saya tahu Atau saya tahu kedelapan belas orang yang mati dikipa menara dekat silauan Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang dia diberuskan Tidak, kata Uli kepadanya Tetapi jika kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Puji Tuhan Dari ayat-ayat yang kita baca ini Seringkali orang terlebih suka untuk menghakimi orang lain Daripada introveksi dengan diri nasib Dan Tuhan Yesus pada waktu itu Ketika beberapa orang membawa kabar kepada Tuhan Tentang orang-orang galeria Yang darahnya dicampurkan Pilatus Dengan darah korban Yang mereka persembahkan Ini suatu kejadian yang sangat ngeri Dan orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu itu Menyangka bahwa orang-orang yang mengalami penderitaan yang demikian Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dosanya sangat besar dihadapan Tuhan Tetapi apa jawab Tuhan Yesus kepada mereka Sangkau orang-orang galeria ini lebih besar dosanya Daripada dosa semua orang galeria yang lain Karena mereka mengalami nasib itu Tidak kataku kepadamu Tetapi jika kamu tidak bertobat Kamu semua akan dinasak atas jalan demikian Bukankah seringkali kita melihat kejadian-kejadian Di mana orang menyinggal dengan cara yang tidak wajar Ada orang yang ditimpa oleh bangunan Ada orang yang mengalami kecelakaan sedemikian rupa Dan kita sebagai manusia seringkali melihat bahwa orang-orang yang mengalami nasib Demikian mengalami dosa yang sangat besar dalam kehidupan Tetapi Tuhan Yesus menegaskan Kepada orang-orang yang tadi waktu itu Juga kepada kita saat ini Tidak kataku kepadamu Tetapi jika kamu tidak bertobat Kamu semua akan dinasak atas jalan demikian Jadi kita semua yang ada yang masih hidup di dalam dunia ini Dalam kehidupan kita Dalam perjalanan hidup kita Kita itu diperhadapkan dengan maut Dengan namanya kematian Karena sesungguhnya Karena dosa Maka semua manusia Mengalami yang namanya maut Yang namanya kebinasaan teka Tetapi hanya karena kasih karunia Allah saja Di dalam kehidupan kita Maka setiap kita yang dipanggil Setiap kita yang dipilih oleh Allah Kita mendapatkan Keselamatan Karunia Allah Yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita Dan kita sebagai orang-orang pilihan Allah Apakah kita sudah sadar Apakah kita sudah mantap secara pribadi Di dalam kehidupan kita Bahwa kita itu sudah selamat Selamat yang dimansung disini Bukan hanya nanti Ketika kita meninggalkan dunia ini Nah tapi pada saat kita hidup di dalam dunia ini Kita itu sudah diselamatkan Adakah di antara kita sadar Bahwa kita itu sudah diselamatkan oleh Allah Bukan nanti Tetapi pada waktu kita percaya Kita itu diselamatkan Jangan di Tuhan Ya dan amin Kalau Tuhan berjanji Untuk menyelamatkan kita Dan jaya pada Tuhan Yesus Kristus Kita diselamatkan Kita akan menjadi milik Allah Kita menjadi orang-orang kepunyaan Allah Orang-orang khususnya Allah Yaitu ketika kita percaya Dan mengalami Yesus Kristus Kita sebagai Tuhan Dan juga selamat secara pribadi Di dalam hidup kita Tetapi Tuhan Yesus Juga menegaskan Bahwa kita harus Mengerjakan Keselamatan itu Dengan takut dan Gentara kepada Allah Jadi Artinya disini Kita harus mengerjakan Keselamatan kita itu Kamu harus disertai Dengan Perkobatan Sama seperti yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus Sanggamu Orang-orang galeria Ini lebih besar dosanya Daripada Dosa orang galeria Yang lain Karena mereka Menalami nasib itu Tidak Kataku Kepadamu Tetapi Jika Kamu tidak Berbebat Kamu semua Akan Binasa Atas Atas Demikian Ayat Yang keempat Atau Sanggamu Ke Delapan Belas Orang yang mati Ditipang Menara Dekat Siloam Lebih besar Kesalahannya Daripada Kesalahan Semua Orang Lain Yang Dia Dilerosan Tidak Kataku Kepadamu Tetapi Jika Kepadamu Tidak Bertobat Kamu semua Akan Binasa Atas Cara Demikian Jadi Tentang Perkobatan Ini Tuhan Yesus Menangkankan Sampai Berkata Dua Lalu Tetapi Jika Kepadamu Tidak Bertobat Kamu semua Akan Binasa Atas Cara Demikian Kita Melihat Bagaimana Orang Yang Kaya Seorang Muda Yang Kaya Ketika Orang Muda Yang Kaya Ini Datang Kepada Yesus Menanyakan Tentang Keselamatannya Secara Pribadi Dimana Orang Muda Yang Kaya Ini Telah Melakukan Apa Yang Menjadi Kebenaran Alam Di Dalam Tapi Ketika Tuhan Yesus Menantang Orang Muda Yang Kaya Ini Dikatakan Oleh Tuhan Pergilah Jualah Harta Kekaya Aku Itu Dan Berikanlah Kepada Orang Orang Yang Miskin Dan Orang Muda Yang Kaya Ini Pergil Dengan Sedikit Hatinya Karena Dia Harus Meretakan Harta Kekaya Yang Mungkin Dia Sudah Kumpulkan Dengan Berjudi Lelah Dan Itu Harus Diberikan Kepada Orang Lain Orang Muda Yang Kaya Ini Pergi Dengan Kesedihan Dalam Hatinya Kemudian Kemudian Yesus Berkata Terlebih Mudah Sekar Utama Sukkabang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Kedengar Kerajaan Allah Jadi Untuk Mendapatkan Keselamatan Kita Bukan Dengan Cara Kita Bukan Dengan Kemauan Kita Karena Allah Memberikan Keselamatan Itu Secara Gratis Secara Cuma Cuma Bukan Inisiatif Diri Tidak Karena Kita Maksudnya Tidak Mampu Membayar Harga Keselamatan Itu Dan Keselamatan Yang kita Terima Itu Bisa Hilang Kalau Kita Sendirian Memutuskan Hubungan Kita Dengan Allah Jadi Dengan Tuhan Katakan Tuhan Yesus Berkata Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Allah Tidak Ada Seorang Pun Yang Sampai Kepada Allah Kalau Tidak Melalui Aku Jadi Mari Kita Harus Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Saja Karena Jalan Untuk Mendapatkan Allah Jalan Untuk Kita Mendapatkan Sorga Yang Kita Impin Kerajaan Sorga Kerajaan Allah Itu Jalan Hanya Melalui Tuhan Yesus Kristus Karena Tuhan Yesus Dalam Dunia Ini Tuju Tujuan Adalah Supaya Kita Mendapatkan Keselamatan Tekan Karena Allah Tahu Manusia Tidak Bisa Mendapatkan Keselamatan Itu Tanpa Allah Sendiri Yang Dengan Kasih Merelakan Anak Meyau Tunggal Menjadi Korban Bagi Bagi Dialah Tuhan Yesus Kristus Kita Yang Seharusnya Mengalami Maut Kita Seharusnya Maut Siap Mengalami Kebenasaan Tetapi Tetapi Karena Kasih Allah Dengan Mengorbankan Tuhan Yesus Kristus Di atas Kayu Sebaik Maka Kita Semua Yang Percaya Diselamatkan Bukan 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 Kita Yang Harus Dikorbankan Tetapi Tuhan Yesus Yang Telah Menjadi Korban Bagi Kita Itu Sebabnya Allah Bapak Mengaruniakan Segala Kuasa Baik Di Sorga Maupun Dibudu Pada Tuhan Yesus Kristus Dan Pada Semua Orang Yang Percaya Dan Mengaruhi Yesus Kristus Adalah Tuhan Secara Pribadi Dan Kehidupannya Dia Diselamatkan Selama Dia Masih hidup Di dalam Dunia ini Juga Ketika Kita Nanti Telah Meninggalkan Dunia ini Kita Tidak Tersedia Rumah Tegal Di Sorga Karena Sorga Itu Adalah Milik Allah Sendiri Milik Tuhan Yesus Kristus Karena Sesungguhnya Tuhan Yesus Itu Adalah Perkataan Allah Yang Hidup Dan Tuhan Yesus Relah Meninggalkan Dunia ini Menjelma Ke dalam Dunia ini Dan Menjadi Manusia Sama Seperti Kita Supaya Kita Semua Mendapatkan Berkat Yaitu Keselamatan Berkat Kita Mendapatkan Kestembuhan Baik Jasmani Maupun Rohan Sehingga Kita Kita Percaya Kita Diselamatkan Dari Dosa Dari Mau Dari Kematian Dekat Dan Kita Mendapatkan Sorga Yang Dekat Asalkan Kita Tetap Berjalan Dalam Jalan Jalan Untuk Kita Bertobat Dari Kehidupan Kita Yang Lama Dan Kita Melakukan Kehidupan Yang Baru Sesuai Dengan Kehendak Allah Kalau Orang Yang Melakukan Dia Selamat Tetapi Dia Tidak Mau Melakukan Kehendak Allah Tuhan Yesus Berkata Enyalah Dari Hadapan Hay Kamu Semua Yang Melakukan Kejahat Karena Di Dalam Matius 7 Ayat Yang Ke 21 Dikatakan Mari Kita Membaca Ayat Ini Sebab Ayat Yang Terakhir Matius 7 Matius 7 Ayat Yang 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadamu Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sota Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Disota Pada Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadamu Tuhan Tuhan Bukankah Kami Berlubu Demi Namamu Dan Memusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujicat Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Tuhan Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyalah Daripadamu Kamu Sekarang Membuat Kejahatan Puji Tuhan Kiranya Firman Tuhan Boleh menjadi Berdekat Dan Kekuatan Bagi kita Sekarang Untuk kita Selama Hidup kita Selama kita Masih Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk kita Boleh Berjalan Dalam Jalan-Jalan Sehingga Kesempatan Yang Kita Pergunakan Dengan Kita Melakukan Kehendak Allah Untuk Kita Dapat Mendapatkan Rumah Kekal Yang Sudah Allah Sediakan Bagi Setiap Orang Yang Berjaya Khususnya Kita Sekarang Yang Ada Di Tempat Ini Mari Kita Tetap Setia Dan Kita Tetap Berjaya Kekadaan Dan Kita Harus Melakukan Kehendak Dengan Takut Dan Gental Kekadaan Dan Disertai Dengan Kekadaan Uji Tuhan Berbagaimana Sertikan Dengan Firman Tuhan Dan Yang Melakukan Di Dalam Hidup Tuhan 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 Kami Berdoa Tuhan selalu ada di dalam hidup kami dan karena saya juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak terjadi pada pagi hari ini silakan Tuhan kalau mereka satu-satu yang saya ingin mengucapkan Tuhan, yang mengususkan kepada mereka yang cukup kami sehingga mereka beri bersama-sama kami aku menerangkan firmanmu Bapak supaya firmanmu bisa menjadi menerang dan ketiga terhadap kami Tuhan, kami juga berdoa untuk firman yang telah disampaikan oleh pendeta Bapak kira-kira ini bisa menjadi menerang kejalan kami dan menjadi pendeta begitu kami percaya Tuhan firmanmu iya dan kami firmanmu semua yang tak adanya engkau selalu ada dan mengerti alamu dirangkan Bapak apa yang telah kami dengar bisa menjadi buah roh Bapak sehingga kami bertumbuh di dalam dan engkau di dalam kami kami percaya Tuhan engkau hadir di matangah kami engkau lah kami satu-satu engkau selidiki kami hati kami bapak satu-satu sehingga hati kami hanya ada dalam namamu Bapak kami percaya Tuhan kami juga berdoa untuk ibu pendeta Bapak yang telah menyatakan firmanmu Tuhan yang jauh-jauh datang dari Jember ke Banyuwangi Bapak kau sertai ibu pendeta Bapak kau sertai yang sebetulnya lagi akan pulang kau juga sertai anak-anaknya suaminya Bapak yang saat ini berani Jember yang hanya Tuhan kau juga sertai ibu pendeta yang akan juga pulang kira-kira kau selamatkan sampai tujuan Bapak kami percaya Tuhan kau sertai ibu pendeta sampai nanti dan akan tiba di rumahnya Bapak kami telah berdoa dan berdoa dan berdoa syukur kami berdoa Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Terima kasih Waka Buklau Terima kasih Waka Banda Terima kasih Waka Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton